Hai Assalamualaikum Selamat datang di channel Anajawara kali ini saya akan tutorial tentang cara perbaikan tombol on off yang disini ada Redmi Note 5A oke di sini di charge bisa ya kalau dinyalakan tidak bisa karena tombol on off nya tidak bisa kita pencet untuk cara perbaikannya sangat mudah sekali ya teman-teman disini kita pencet walaupun lama sekali tetapi tidak bisa terkonek atau tidak bisa dipencet atau terasa keras ya Oke sangat mudah sekali untuk pembongkaran seperti ini ya kita copot dulu slot SIM atau slot kartu atau eh apa ini sim tray nya kita copot jangan kita bongkar pakai kuku seperti ini ya untuk pembongkaran harus hati-hati tidak langsung kita bongkar ya kita tarik saja pakai kuku atau mungkin kita pakai alat pembongkar ya untuk sederhananya seperti ini ini ya Oke seperti ini tombolnya ternyata sudah diperbaiki tetapi belum bisa ya teman-teman kayaknya disini ke tombol ini kita akan angkat atau kita akan bersihkan ada korupsi sedikit disini kita menggunakan yaitu cutter atau PMS ya oke kita lakukan seperti di video video seperti ini ya teman-teman ini yang namanya Ketone nya ini Ketone nya kalau di Nopia ini banyak sekali ya Nopia jadul-jadul yang dulu itu oke kita kerok seperti ini ya teman-teman kita kerok pakai eh yaitu PMS ya atau cutter tersebut seperti ini ya seperti di video ini oke teman-teman yang belum like dan subscribe silahkan like dan subscribe nya dulu di channel ini supaya eh ikut terus atau mengikuti video-video terbaru saya ini dan video-video bermanfaat saya ini ya teman-teman semoga video-video yang saya upload ini membantu teman-teman semua dan untuk semua yang telah menonton video-video saya ini saya ucapkan banyak terima kasih ya teman-teman oke kita siapkan dulu ya itu kita lanjutkan dan kita siapkan cairan seperti thinner atau kalian bisa gunakan cairan seperti alkohol kalau tidak ada thinner ya alkohol ataupun bensin tapi jangan terlalu banyak ya untuk pembersihan seperti ini kalian bisa menggunakan cotton bud kalau di rumah tidak ada kater ataupun eh alat-alat seperti pemes atau seperti ini ya oke lalu kita gunakan solasi ya kalian bisa dapatkan solasi tersebut di toko-toko terdekat oke untuk solasi ini kebanyakan di rumah-rumah sudah ada atau sudah punya ya banyak yang punya solasi ya dan solatip atau solasi ya kali ini oke seperti ini caranya semoga tutorial ini membantu teman-teman semuanya ini tutorial cuma tidak hanya berlaku di Redmi Note 5 saja atau Note 5i di Redmi yang lain juga seperti ini ya banyak persamaan yaitu sweetnya seperti ini ya untuk Redmi Redmi yang lain ataupun kalau untuk vivo dan Oppo itu beda ya kalau untuk Redmi Redmi Advan Evercross itu hampir sama ya teman-teman seperti ini untuk asus juga ada yang sama ada yang beda untuk vivo dan Oppo itu sangat berbeda sekali Oke langsung saja seperti ini Oke seperti ini caranya silahkan simak terus tutorialnya sampai selesai tapi mohon maaf ya teman-teman karena video ini terpotong ya yang pasti step stepnya dan cara-caranya begini ya karena video saya ini untuk perekamnya kurang mendukung ya mudah-mudahan besok kalau sudah youtuber saya berkembang saya mempunyai kamera yang lebih bagus dan lebih penyimpanannya juga lebih baik atau lebih banyak ya Oke seperti inilah caranya semoga video-video saya ini menjadi video yaitu berkah ya karena saya mohon maaf video ini terpotong tetapi step-step pembuatannya atau step-step pengerjaan seperti ini ya teman-teman Oke dari saya saya sepansekan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih